Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Nah ini adalah diagram yang setelah kita diskusikan pada saat yang lalu yaitu sebuah aktuator ya, aktuator untuk pansing atau pressing atau mesin pembentukan lokam yang harus ditekan oleh dua ibu jari ya, tombol ya disini, tetapi ini dibantu oleh sebuah DCV yang hidrolik oke jadi DCV ini dibantu oleh DCV yang kecil jadi operator tidak perlu menekan terlalu berat ya karena misalnya ini contoh ya, contoh untuk pansing mesin yang besar ya sehingga dibutuhkan tekanan yang besar kalau pada hidrolik, kecuali tekanan yang besar juga dibutuhkan volume yang besar nah yang bernama DCV yang dibantu dengan tekanan huli ini cukup berat ya karena volume dan tekanan besar sehingga dia harus dibantu secara hidrolik atau pneumatik nah itu reviewnya ya yang kita lihat sekarang ya yang kita bicarakan pada saat itu adalah kita menyalakan dulu ini ya untuk yang pneumatik atau hidrolik ya kemudian kita menyalakan yang satunya artinya, menyalakan DCV yang satunya artinya kita memakai dua buah ini ya dua buah DCV ya untuk pengaman sehingga operator tidak tangannya dikatakan saya menggapai-gapai ya bisa terjadi kecelakaan ya harus dua jadi ada dua handle atau dua penekan yang ditekan oleh bu jari sehingga tangan si operator itu jauh dari jangkauan mesin pressnya ya nah terus kita menambahkan disini ya saya menambahkan disini peralatan untuk emergency stop nah ya jadi kalau ada kecelakaan disini kita tekan ini sebagai emergency stop ya ini sebagai review baik yang ingin saya sampaikan adalah bahwa emergency stop itu disini dipasang di dekat sumbernya ya sumber tekanan atau sumber tekanan udara atau sumber tekanan urinya nah karena saya dalam diskusi yang lalu saya katakan bahwa emergency stop itu bisa diletakkan di mana-mana dan bisa kita desain pun di mana-mana ya bisa kita letakkan yang penting kita tahu bahwa pada waktu kita memutus arus ini contohnya ya tadi ya ya atau saya kembali ya saya ulang ya ini masuk ini masuk nah yang ingin kita putus adalah tekanan ini ya tekanan ini kita putuskan melalui melalui emergency stop DCV emergency stop ini sehingga tidak ada tekanan uli tapi yang penting yang perlu Anda ketahui bahwa ruangan ini harus kosong ya contohnya seperti ini ya ya bagaimana dia bisa gitu ya karena pada waktu ini emergency stop ditekan ini ada sisa dari tekanan udara itu keluar melalui ini ya ya melalui garis ini contohnya misalkan dia saya tekan dia mati ya keluar tekanan di sini sehingga udara atau uli yang ada di belakang piston ini bisa mengalir keluar itu kuncinya ya kalau kita salah memilih DCV maka meskipun ada emergency stop dia tetap menekan artinya menekan tidak kembali ya sebagai contohnya sebagai contohnya misalnya ya saya mengambil misalnya tidak ada katup ya katup searah misalnya saya ambil katup searah nah kita lihat misalnya saya ambil katup searah disini ya saya putar sedikit ya putar sedikit ke arah 270 mudah-mudahan benar oh ya benar saya putus ini ya saya putus kemudian saya letakkan bentar ini salah atau benar saya itu saya letakkan katup searahnya disini ya saya harus putar 180 mungkin mudah-mudahan gitu ya nah kita coba sekarang misalkan saya mencoba untuk menyalakan apakah si aktor ini akan turun ya sementara mem terbuka satu ya yes kemudian saya tekan saya tekan oh tidak masuk jadi salah arahnya ya saya putus dulu saya putus saya putar 170 eh 180 baik karena saya pasang disini tadi karena terbalik ini tidak mau turun sekarang saya balik ini sementara kita lihat bisa turun ada tekanan disini nah ini sebuah katup searah ini sebagai contoh aja kalau kita salah memasang begitu emergency stop kita stop tekanan ini tidak terlepas ya sudah tidak ada tekanan tapi ini tidak ada tekanan saluran tidak bisa kembali karena kita salah memasang sebuah sebuah peralatan yang tidak memungkinkan si ini di apa kuli itu bisa kembali ya contohnya saya memakai katup searah baik sekarang ini saya hapus ya contoh misalkan contoh yang lain ya saya memilih DCV misalkan yang DCV yang saya pilih itu ini misalnya jadi sebentar saya kira bukan yang ini di DCV misalkan ini aja ya oke jadi saya pakai ya tapi saya harus meyakinkan dulu bahwa dia terbuka ya jadi terbuka ya seperti ini ya baik pada waktu saya menekan jalan dia kemudian waktu DCV ini misalkan saya pakai dia sebagai pengaman dia tetap tertahan disini meskipun ini sudah mati meskipun ini sudah mati dia tetap tidak bisa keluar itu sebabnya kita harus tahu betul ya ini sebagai contoh aja ya DCV apa yang kita pakai ya saya kata kembalikan kemari ya nah ini terjadi dia terbuka ya sehingga tekanan itu keluar dari sini ya itu contoh ya itu sebabnya kalau kita ingin memasang pengaman disini ya kita harus memakai DCV yang benar mungkin contohnya ini ya saya misalkan saya cut ya sudah saya pasang disini ini sebagai pengaman yang saya pakai pengaman untuk ini ya nah sedangkan ini saya hubungkan jadi pengaman salah satu alternatif adalah pengaman itu bisa dipakai pasang disini emergency stop ya saya coba ya oke tadi ini sudah ada tekanan sudah ada tekanan ya ini saya aktifkan dulu ya kemudian saya aktifkan ini masuk dia nah sekarang kalau ini emergency stop ini saya tekan apakah betul nanti fluida yang bertekanan ada di belakang piston ini akan kembali ya kalau kita melihat DCV-nya ini ya ini ini garis ini ini menunjukkan bahwa dia bisa terlepas apakah dia kalau misalkan hidrolik kembali ke tanki hidrolik atau kalau misalkan dia udara pneumatik bertekanan akan terlepas ke udara ya kita lihat untuk meyakinkan karena yang bernama emergency stop betul-betul harus segera ya kalau enggak misalnya ada ada ketelakaan segala macam jadi lama ya kalau ada kesalahan jadi artinya begitu ditekan emergency stop langsung dia harus kembali nah ini adalah emergency stop ya yang alternatif ya tadi kita pasang disini bisa kita pasang disini ya atau kalau mungkin kita pasang dua ya misalkan copy ini ya copy kemudian paste ya pasang disini lagi gitu ya ya artinya dua itu jadi sewaktu-waktu kita menekan ya dari posisi mana kita ya saya waktu kita diskusikan yang lalu kan yang namanya emergency stop itu ada di sekitar mesin semua ya tombolnya banyak jadi siapapun yang merasa ada yang harus di emergency stop mereka harus menekan ya contoh ini kita jalankan ya jalan oke kalau saya tekan emergency stop ini pasti berhenti karena kita tadi sudah coba ya oke kalau saya tekan emergency stop ini pasti berhenti ya jadi disini ada dua emergency stop ini contoh ya tetapi ini memang agak berbeda nanti kalau kita sudah memakai yang disebut dengan aktuator yang kita pakai itu banyak ya misalkan satu pesiun industri ya sudah pasti tidak memakainya satu ya mungkin bisa dua atau tiga ya sehingga kita bisa memakai emergency stop atau yang orang sering menyebutkan reset ya reset tombol reset ya saya kira demikian selamat menikmati 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 Terima kasih.